Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Bama Ose Medi teman-teman Terima kasih teman-teman telah setia terus menyaksikan video saya Terus menyaksikan muka saya di layar hp teman-teman semua Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini Sehingga teman-teman bisa menyaksikan video saya kembali Oke tentunya pada channel ini kita akan membahas tentang obat-obatan Kita akan membahas tentang farmasi Kita akan membahas tentang apotekar dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian Oke teman-teman pada video kali ini kita akan membahas tentang Ringan-ringan saja kita akan membahas tentang cara pakai termometer Mungkin disini ini merupakan hal yang biasa Namun saya membagikan kepada teman-teman semua Meremeinder kepada teman-teman kembali Cara memakai termometer Termometer apa nih bang Termometer badan ya teman-teman Termometer badan yang biasa digunakan untuk mengukur suhu badan Pada biasanya anak-anak ya teman-teman Untuk mengukur suhu badan pada anak-anak Oke sebelumnya Nah disini ada termometer yang infrared teman-teman Ada infrared seperti termogan Yang ditembakkan ada juga yang lewat air Yang bisa masukkan lewat lubang telinga Dan termometer yang sering kita jumpai yang digunakan bisa melalui ketia Ataupun di lidah dengan cara diemut Oke teman-teman diemut sebentar Kita akan membahas dulu yang tentang diemut sebentar Oke disini saya punya termometer Disini menggunakan magic star Sebenarnya untuk termometer sendiri Itu berbanyak berbagai macam merek teman-teman ya Berbagai macam merek dan ini merupakan merek yang lumayan premium teman-teman ya Dari magic star Disini ada keluar magic star itu ada dua tipe Pertama itu tipe kaku teman-teman Maksudnya tipe kaku Dan yang kedua itu tipe fleksibel Kaku ini di ini nih teman-teman Disininya Nah disininya Ini lebih fleksibel jadi tidak mudah patah Dan ada lagi yang kaku Ini kaku memang gak berarti bisa digoyang Jadi untuk kualitas gimana emang? Kualitas sama saja Cuma untuk ketahanan lebih tahan yang fleksibel Mungkin kalau terjatuh Atau terpakai terbentur ini lebih Lebih Tahan Dan perbedaan harganya tidak jauh beda Sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah Oke Sebenarnya kita Saya sarankan untuk teman-teman yang Berbelanja termometer di apotik Silahkan teman-teman Minta kepada petugas apotiknya Atau pelayan apotiknya Atau dimanapun Silahkan untuk mencoba dahulu Karena biasanya kalau pabrikan kan tidak tahu Mungkin rusak dalam proses produksi Mungkin terlewat dengan petugas Kie-nya, Kisinya Mungkin dalam proses distributornya Di masalah di perjalanan mengalami guncangan Tidak terjadi kerusakan Jadi alangkah baiknya teman-teman silahkan Minta kepada petugas apotiknya Untuk melakukan pengecekan dulu Barang ini Termometer ini hidup atau tidak Oke Disini ada kemasannya Nah ini kemasan luarnya Disini ada kemasan Plastiknya untuk melindungi Masukkan lagi Dimasukkan dan ini Dimasukkan disini Dan ini lebih aman teman-teman Aman Kita buka karena kita mencoba teman-teman ya Oke yang pertama kita hidupkan dulu Kita hidupkan Oke berbunyi teman-teman ya Disini ada indikator Menampakkan suhu Oke Kalau seandainya seperti ini Ini sudah dinyatakan alat ini hidup Jadi makanya gimana bang Makanya teman-teman bisa digunakan di mulut Seperti ini teman-teman Ataupun di ketia Oke teman-teman Jadi kalau untuk penggunaan ini Penggunaan ini bisa di mulut Ataupun di bawah ketia Sehingga untuk mendeteksi Suhu tubuh atau panas dari Anak tersebut Jadi disini ada kelebihannya Yang pertama itu layar FCD Yang kedua itu tepat akurat Dan hasil dalam 60 detik Silahkan kurang lebih 1 menit Diletakkan di bawah ketia Ataupun di mulut Berbunyi jika selesai Jadi kalau seandainya Pendeteksi yang subuh itu Sudah selesai Maka akan berbunyi Serta mati secara otomatis Jadi tidak perlu dimatikan teman-teman ya Sehingga lebih mudah Dan disini Untuk penggunaannya Teman-teman silahkan Pertama Lap dengan tisu Lap dengan tisu bersih Setelah itu gunakan di ketia Setelah digunakan Teman-teman kembali lap Kembali dengan bersih Sehingga Tidak Bila terjadi basah Atau terkena air lembab Tidak merusak pada sensor Lap besi di atas ini teman-teman ya Dan setelah digunakan Teman-teman bisa simpan lagi Kedalam sini Dan Masukkan ke dalam kemasan Sehingga disini lebih terhindar Dari kotoran, debu, dan lain-lainnya Karena sejatinya Ini alat elektronik Jadi kalau terbanting Atau terkena kotoran Atau mudah Mudah sekali rusak Oke teman-teman ya Jadi itu review singkat Tentang penggunaan Termometer Yang pertama Pastikan alat itu hidup Pada saat membeli Silahkan minta uji coba Kepada si Teman-teman yang di apotek Maupun di toko lainnya Itu patikan hidup Yang kedua bisa digunakan Melalui mulut Ataupun ketia Setelah itu Sebelum penggunaan Silahkan lap dulu Ujung sensornya Digunakan Dan dipakai Akan berbunyi Setelah kurang lebih 60 detik Atau 1 menit Hasil akan muncul Dan ditujukan Di layar LCD Oke teman-teman ya Jadi sangat mudah sekali Teman-teman Penggunaan termometer Jadi nanti Saatnya ada termometer lain lagi nih Infrared Termometer Yang di air Yang di telinga Mungkin kita akan Di next video Akan kita bahas Oke teman-teman Mudah-mudahan informasi Yang saya sampaikan Bermanfaat Buat teman-teman semua Buat ibu-ibu yang di rumah Yang mungkin ada yang demam Atau lupa cara pakai Seperti apa Teman-teman silahkan Saksikan video ini Oke teman-teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya obat Tanya apotekar Salam sehat Terima kasih telah menonton